Sorotan berikutnya saudara, seorang pelajar warga negara Indonesia berinisial JPC ditemukan meninggal dunia di sebuah apartemen di Maibashi, Jepang. Dugaan sementara JPC meninggal dunia akibat dibunuh. 22 Agustus lalu, korban JPC yang merupakan pelajar WNI ditemukan meninggal dunia di sebuah apartemen milik teman dekatnya warga negara Jepang, yakni Keichiro Kajimura di kota Maibashi, prefektur Gunma. Namun saat ditemukan, teman dekat korban, yakni Keichiro Kajimura mendadak hilang. Kami harus menyamparkan korban pelajar WNI asal sumbar ini karena belum ada keterangan resmi perihal penyebab kematiannya saudara. Melalui keterangan resmi, KBRI Tokyo telah mendapatkan informasi, mendapatkan konfirmasi dari kepolisian Maibashi, Jepang membenarkan jenazah yang ditemukan di sebuah apartemen di Maibashi adalah WNI berinisial JPC. Melalui Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judah Nugraha menyampaikan informasi bahwa otoritas Jepang melakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian JPC. Sementara seorang warga negara Jepang berinisial KAK, penyewa apartemen telah ditangkap polisi. KBRI sudah berkomunikasi dengan keluarga JPC untuk proses pemulasaran dan repatriasi jenazah, termasuk memantau proses hukum terhadap KAK. Sebelum ditemukan meninggal dunia saudara, diketahui korban JPC sempat berpamitan pada rekan sekamarnya untuk keluar pergi sebentar. Korban terakhir kali dihubungi pada 17 Agustus lalu sebelum akhirnya hilang kontak. Setelah menerima laporan dari teman sekamarnya, akhirnya pihak sekolah melaporkan kehilangan JPC pada polisi prefektur pada 21 Agustus lalu. Sehari setelahnya atau pada 22 Agustus, polisian menemukan korban di sebuah apartemen di Maibashi, prefektur Gunma, Jepang dalam keadaan meninggal dunia. Tanggal 24 Agustus, terduga pelaku pembunuhan Keichiro Kajimura ditangkap polisi di stasiun Metro Awajicho, Tokyo. Lebih lengkap terkait dengan perkembangan penanganan kasus dugaan pembunuhan WNI di apartemen di Jepang, kita tanyakan pada Titi Nahilal Hamzah, Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Tokyo. Selamat petang, Bu Titi. Selamat petang, Mas. Bu Titi ini kapan pertama kali terungkap, mulai terungkap korban sebagai duga dibunuh? Baik, sebagaimana tadi telah disampaikan ya, sebenarnya sampai saat ini KBRI Tokyo belum mendapatkan informasi berkaitan dengan penyebab kematian JPC. Sementara itu, saudara KK warga negara Jepang saat ini juga ditangkap oleh kepolisian Maibashi dengan tuduhan abandoning atau penelantaran jenazah. Nah, apabila nanti setelah ada proses investigasi lebih lanjut, kemudian ditemukan bukti-bukti bahwa saudara kakak ini melakukan pembunuhan, maka di situ akan dijadikan informasi resmi bahwa kematian JPC adalah karena pembunuhan. Otopsi dari kapan dan informasinya membutuhkan waktu berapa lama, Bu Titi? Baik, mengingat kondisi jenazah yang sudah sangat buruk, Jadi, kepolisian Maibashi membutuhkan waktu yang agak lama untuk melakukan otopsi untuk menentukan, untuk mencari tahu penyebab kematian JPC. Ada kemungkinan, mungkin ya, minggu depan akan diperoleh informasi resmi dari kepolisian Maibashi berkaitan dengan hasil otopsi. Sudah beberapa hari kan penangkapan pelaku ini dilakukan, tuduhannya tadi soal penelantaran jenazah. Tapi bagaimana, Bu Titi, apakah ada informasi soal keterangan sementara yang didapatkan oleh polisi dari pelaku ini? Hingga saat ini, KBRI Tokyo belum mendapatkan informasi resmi berkaitan dengan keterangan-keterangan saksi atau apapun berkaitan dengan proses investigasi yang dilakukan kepada saudara kakak. Namun, apapun itu, KBRI Tokyo senantiasa akan melakukan komunikasi lebih lanjut dengan kepolisian Maibashi berkaitan dengan status dari penanganan kasus ini. Dengan keluarga di Indonesia, keluarga korban di Indonesia seperti apa komunikasinya, Bu Titi? Baik, kami langsung berkomunikasi dengan orang tua JPC, khususnya dengan Ibunda JPC. Selain untuk menyampaikan belasungkawa kami yang sedalam-dalamnya, juga menyampaikan update status kondisi terkini berkaitan dengan penanganan kasus ini. Juga untuk berdiskusi, berkomunikasi berkaitan dengan rencana pemulangan jenazah JPC ke tanah air. Nanti skemanya seperti apa untuk pemulasaran jenazah, pemulangan repatriasi jenazah juga ke tanah air? Seperti apa biasanya skemanya, Bu Titi? Baik, segera setelah proses otopsi dan investigasi selesai, kemudian jenazah akan diserah terimakan kepada KBRI. Di sini KBRI sudah berkomunikasi dengan Ibunda JPC yang meminta agar dilakukan pemulasaran dengan cara agama Islam. Di sini KBRI sudah menyiapkan persiapan-persiapan seperti pemandian jenazah, penyolatan jenazah sebelum kemudian dipulangkan ke tanah air. Bu Titi, apakah KBRI juga melakukan profiling terhadap pelaku, terduga pelaku ini? Apakah juga ada catatan, sebelumnya catatan kriminal dari terduga pelaku ini? Berkaitan dengan pelaku, KBRI senantiasa berkoordinasi dengan kepolisian Maibasi. KBRI sendiri terus memantau perkembangan kasus ini melalui kantor-kantor resmi dari kepolisian setempat, juga melihat informasi-informasi lain dari pemberitaan-pemberitaan resmi di Jepang ini. Baik, terima kasih Bu Titi Nahilal Hamzah, koordinator fungsi protokol dan konsuler KBRI Tokyo telah menyampaikan informasi terkini soal penanganan WNI korban pembunuhan atau korban dugaan pembunuhan di Tokyo, Jepang. Terima kasih Bu Titi. Terima kasih.